Intro Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Victoria Marcelina, Kamis 9 Juli 2020, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, baru-baru ini potensi komersialisasi rapid test atau tes cepat virus corona menjadi sorotan warga Indonesia, Usai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mewajibkan rapid test kepada petugas maupun calon penumpang angkutan darat dan laut. Kebijakan tersebut disusul dengan diterbitkannya surat edaran tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody sebesar 150.000 rupiah. Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Bambang Susatyo, meminta pemerintah tetap harus melakukan pengawasan terhadap peluang komersialisasi rapid test yang diduga akan merugikan masyarakat, terutama bagi warga yang harus menunjukkan hasil rapid test ketika ingin bepergian jarak jauh. Dalam keterangan pers, Bambang Susatyo mengatakan bahwa ada peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes COVID-19 yang dilakukan rumah sakit swasta karena lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut. Meskipun demikian, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tak perlu mengkhawatirkan persoalan biaya perawatan untuk pasien terinfeksi virus corona sebab seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat. Demikianlah UNAS Update hari ini, saya Victoria Marcelina beserta segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!